Baik, sekarang kita cukup pilih ke format apa ingin kita simpan data-data yang ada di file mail merge kita ya tanpa perlu lagi mengedit-edit dan menyesuaikan kode makro kita ya Oke sebelumnya selamat datang kembali di channel kami dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara konversi, ubah, dan simpan data mail merge ke semua file otomatis Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dialnya disini dengan begitu setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi Oke baiklah, berikut ini adalah caranya Oke, dalam video kali ini kami sudah menyiapkan file untuk sebagai contoh ya disini kita mulai dengan menyiapkan file mail merge kita yang terdiri dari template untuk file word nya dan data untuk sumber data yang Excel nya ya Oke, disini kita bisa lihat bahwa mail merge nya sudah berjalan ya Oke, sebagai contoh misalnya disini kita akan mengeksplor sertifikat ya, saya coba rapikan background dan tambahkan gambar ya Seperti ini Ini sebagai contoh saja ya, nanti teman-teman dapat menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing Sekarang file mail merge kita sudah siap ya, disini sudah kita pastikan juga dia sudah berjalan Oke, untuk memulanya kita mulai dengan tekan ALT tambah F11 ya, kemudian kita pilih disini this document ya, kita masukkan kode makronya disini ya kita paste saja Oke, lalu kita simpan saja dengan CTRL plus S ya, kita pilih yes jika ada notifikasi Oke, disini saran kami ya, kita simpan dalam bentuk .docm ya bedanya dengan .docx, ya ini, .docm ini adalah format yang menyimpan kode makro ya sehingga lebih mudah untuk digunakan Oke, seperti ini Oke, kemudian kita pilih menu view dan pilih macros Oke, kemudian kita pilih view macros ya kita ketikan nama kode yang dimasukkan sebelumnya ya oke, itu adalah namanya oke, kemudian kita klik run saja seperti itu, kode akan membuka channel baru dan meminta untuk memilih folder tujuan untuk menyimpan filenya ya disini kita bikin folder baru dengan nama file ya, seperti ini oke, kita klik ok saja kemudian kode akan meminta kita memasukkan awalan dan akhiran data yang kita convert ya disini sebagai contoh kita masukkan seperti ini saja ya dia secara otomatis membaca semua barisnya ya oke, dan kemudian kita pilih kolom yang akan dijadikan untuk nama file nantinya oke, disini kode juga sudah mendeteksi apa saja nama kolom yang tersedia pada sumber data atau file excel kita ya oke, disini sebagai contoh kita masukkan dengan kolom nama mahasiswa disini sesuai keterangannya kita masukkan tanpa spasi ya jadi misalkan ada tiga kolom misalnya kita masukkan saja seperti itu tanpa menetikan spasi ya kemudian ok saja lalu jika lebih dari satu kolom yang kita masukkan maka jendela baru akan muncul untuk memasukkan pemisah namanya ya oke, yang terakhir kita pilih saja format file nya disini ada sembilan format yang tersedia saat ini yang tentunya didukung juga oleh Microsoft Office Word ya ini nanti akan kita perbaru lagi dan lebih banyak lagi seiring update nya ya oke, sebagai contoh disini kita pilih PDF ya kita masukkan angka 1 disana maka kode akan secara otomatis menjalankan dan meng-convert file nya ya karena ini adalah hasilnya oke, disini juga untuk nama file nya sesuai dengan yang sudah kita masukkan sebelumnya ya yaitu dengan format nama mahasiswa dan kolom tempat anggil akhirnya jadi secara keseluruhan di pembaruan kode terbaru ini kita tidak perlu lagi mengedit kode nya ya seperti memasukkan nama folder misalnya atau memasukkan suber data ya misalnya jika sudah cukup close dan simpan saja untuk digunakan lagi nanti demikian semoga bermanfaat jangan lupa like share and subscribe untuk video kami yang lainnya terima kasih terima kasih terima kasih